Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini kami akan membahas tentang Makam Nabi Yusuf alaih salam dijaga oleh ular Mengapa orang-orang Yahudi menghabiskan begitu banyak harta Dan waktu yang mereka miliki Hanya untuk menemukan dan mengamankan makam dari Nabi Yusuf alaih salam Nabi Yusuf alaih salam adalah salah satu utusan paling awal Dari Bani Israel diangkat menjadi menteri keungan Mesir Dan juga dianugerahkan ke Nabian Setelah melalui perjalanan yang panjang Yang penuh dengan rintangan dan kesulitan Sebelum Nabi Yusuf meninggal dunia Beliau berpesan kepada para pengikutnya Agar pengikutnya ini hendak meninggalkan Mesir Maka Nabi Yusuf ingin mereka membawa tubuhnya bersama dengan pengikutnya itu Dan timbulah konflik di kalangan para pengikut Nabi Yusuf tersebut Dan akhirnya Nabi Yusuf alaih salam dimakamkan di tengah sungai Nil Di dalam peti mati Ketika Nabi Yusuf alaih salam diutus oleh Allah SWT Untuk membebaskan kaum Bani Israel Dari perbudakan Fir'aun Yang kemudian Nabi Yusuf alaih salam membawa Bani Israel pergi ke Kinanan Ketika mereka berada di dalam perjalanan Tepatnya ketika mereka melewati tepi sungai Nil Orang-orang Bani Israel ini kemudian memberitahu Nabi Musa Bahwa mereka masih mempunyai janji kepada Nabi Yusuf Bahwa setiap kali mereka akan meninggalkan Mesir Mereka akan membawa serta peti mati dari Nabi Yusuf alaih salam Namun pada saat itu sudah bertahun-tahun Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui Dimana lokasi pasti dari peti mati Nabi Yusuf alaih salam Namun ternyata ada seorang wanita yang sudah sangat tua Yang kebetulan mengetahui dimana letak persis Dari makam atau peti mati Nabi Yusuf alaih salam Lalu Nabi Musa alaih salam bertanya kepada wanita tua itu Dimana letak peti mati Nabi Yusuf alaih salam berada Namun perempuan tua itu tidak langsung menjawab Tetapi dia mengajukan syarat kepada Nabi Musa Sebelum dia memberitahukan dimana letak peti mati Nabi Yusuf alaih salam berada Mendengar jawaban dari wanita itu Nabi Musa alaih salam pun marah Namun akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa Memberitahu Nabi Musa untuk menerima persyaratan wanita tua itu Wanita tua itu menuntut agar kelak dia mendapatkan tempat di sisi Nabi Musa Ketika di syurga Setelah itu dia baru mengatakan bahwa makam Atau peti mati Nabi Yusuf alaih salam Terletak di tengah-tengah sungai Nil Singkat cerita Bani Israel bersama dengan Nabi Musa Kemudian berhasil menemukan peti mati dari Nabi Yusuf alaih salam Dan kemudian membawa peti mati Nabi Yusuf alaih salam ke Palestina Namun setelah peti mati itu dibawa ke Palestina Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan peti mati tersebut Dan dimanakah peti mati tersebut dimakamkan lagi Lalu di Palestina bagian mana makam dari Nabi Yusuf alaih salam dibuat Mereka tidak mengetahuinya Ada salah satu kota di Palestina Yang disebut kota Nablus Kota ini terletak di persimpangan jalan komersial kuno Dimana satu jalannya menghubungkan dataran pantai Saron ke lembah Jordan Dan yang lainnya lagi menghubungkan Nablus ke Galilea di utara Kota ini memiliki sejarah yang panjang Dimana orang-orang Yahudi berperang dengan para kaum muslimin Selama kurang lebih 50 tahun Hanya untuk menguasai kota Nablus Penyebab dari peperangan ini hanya karena ada tempat suci Yang bernama Yusufi Yang kemudian orang-orang Yahudi mempercayai Bahwa di tempat ini ada makam dari Nabi Yusuf alaih salam Di sisi lain umat Islam juga mengklaim bahwa tempat ini adalah tempat suci Yang dibangun untuk mengenang seorang cendikiawan muslim yang sangat soleh Yang bernama Yusuf juga Akhirnya orang-orang Yahudi ini berhasil menguasai kota Nablus Kemudian mereka mulai menggali makam yang terdapat di tempat suci itu Ketika mereka menggali makam yang terdapat di kota itu Untuk memastikan bahwa itu adalah makam dari Nabi Yusuf alaih salam Mereka selalu menghadapi kendala yang sangat aneh Ketika mereka menggali makam tersebut Tiba-tiba ular-ular merangkak keluar dari dalam makam itu Entah dari mana asalnya Sehingga mereka tidak dapat menuruskan penggalian makam tersebut Sampai orang-orang Yahudi ini Harus meminta bantuan dari para arkeolog Untuk mengidentifikasi usia kuburan tersebut Pada saat para arkeolog mengidentifikasi makam tersebut Para arkeolog ini menyatakan Bahwa makam itu bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun Faktanya usia dari makam tersebut baru beberapa ratus tahun Dan hal ini membuktikan Bahwa klaim dari para kaum muslimin ternyata benar Lalu mengapa kaum Yahudi mencari makam Nabi Yusuf alaih salam Sampai-sampai mereka harus berperang dengan para kaum muslimin Jawabannya adalah Karena mereka percaya Bahwa dengan berkah dari Nabi Yusuf alaih salam Bahwa Nabi Yusuf alaih salam adalah utusan paling awal dari Bani Israel Oleh karena itu Mereka percaya bahwa dengan berkah dari makam Nabi Yusuf alaih salam Mereka akan mampu memenangkan semua pertempuran Dan mengambil alih apapun yang mereka inginkan Sebenarnya tujuan mereka ada dua Pertama Makam Nabi Yusuf alaih salam Dan yang kedua adalah Tabut Sakinah Atau Tabut Perjanjian Tabut Sakinah merupakan keagungan bagi orang-orang Yahudi Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Dalam Quran Surat Al-Baqarah Hayat 248 Yang artinya Sesungguhnya Tanda ia akan menjadi raja Adalah kembalinya Tabut kepadamu Di dalamnya terdapat ketenangan daripadamu Tuhanmu Dan sisa peninggalan dari keluarga Musa dan Harun Tabut itu dibawa oleh malaikat Sesungguhnya pada yang demikian itu Terdapat tanda bagimu Jika kamu orang yang beriman Tabut Sakinah merupakan satu anugerah Allah Kepada Bani Israel Di dalamnya terdapat sebuah kitab suci dari batu Yang berukuran tiga hasta panjang Dan dua hasta lebar Yang tertulis penulisan kitab Taurat dari Nabi Musa alaih salam Terdapat tongkat Nabi Musa Sorban Nabi Harun Dan sisa-sisa makanan yang turun dari langit Terima kasih telah menonton Heathrow Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.